Persiapan perlu dibuat dulu, permulaan, pasport. Dari segi pengumpulan uang pun begitu juga. Supaya senanglah untuk kita pergi ke Indonesia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rajli Studio. Pada kali ini, Rajli Studio bertemu dengan teman lama. Orang yang pertama kali mengajak saya mengenal apa itu YouTube Guys. Ini dia. Halo guys. Hai. Mungkin ramai subscriber atau follower yang mengenali beliau. Mungkin ada yang belum mengenali. Tapi, menangkan beliau mempunyai subscriber yang... Sudah berapa sahaja subscribe berapa? Sekarang saya sudah mempunyai 140 ribu. Banyak. Alhamdulillah. Boleh tahu gak subscriber itu berapa peratus di Malaysia, berapa peratus di Indonesia? Oke. Tapi sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama dulu. Introduce. Iya, betul. Oke. Oke. Oke guys. Pupul saya ucapkan jutaan terima kasih ya. Terlebih dahulu kepada Tuan Admin yang handsome boy. Yang ganteng banget nih. Rajli Studio. Post kita pada kali ini yaitu Razli Studio. Jadi guys, jangan lupa ya. Saya pun promosi juga. Like, comment, share, subscribe ya. Oke. Nama saya Adi Fasyaheran. Boleh panggil saya Adi. Cuma dalam YouTube ini saya dikenali branding nama sebagai Angkol lah. Sebab Angkol ini senang didekati, senang di... Orang bilang senang dipanggil lah. Seperti kayaknya gitu lah ya. Oke. Jadi untuk dalam soalan tadi itu tentang berapa peratus subscriber yang subscribe channel saya. Oke. Kalau saya tengok dalam saya punya YouTube Studio, bahagian penonton. Kebanyakannya penonton lebih kurang 80% adalah dari Indonesia. Wow. Ya, subscribe itu dari Indonesia guys. Indonesia guys. Ah, 80%. Dan selebihnya itu lebih kurang dalam 20% itu adalah dari negara Malaysia lah. Daripada negara Malaysia. Lepas itu daripada negara Singapura, Brunei, Thailand. Ada juga dari, apa ini? Dari negara-negara Eropah. Seperti Denmark, Jerman. Mungkin sebab dalam nis saya itu, kategori saya itu. Seperti dua negara ya? Ya, betul. Oh, aduh. Sebab saya kebanyakan dalam konten saya. Kalau perasan, saya banyak membuat konten tentang boleh-boleh lah. Boleh ini orang bilang, orang putih lah. Kan? Macam itulah saya punya persen penonton saya dari dalam YouTube saya. Secara simple selalu. Ya. Walaupun ramai subscriber yang mengenali Angkol. Ya. Jadi mungkin ada setengah-setengah follower yang belum lagi mengenali Angkol. Jadi mungkin Angkol boleh pengakan nama, nama sebenar. Oh, boleh. Lahir di mana, sekarang di mana, dan menatuh di mana, dan kerja di mana. Ah, oke. Terima kasih kepada host kita ya. Memang sangat-sangat sesuai lah host kita ini. Sebab pensem banget ya. Oke, nama saya, kalau nama saya itu dalam channel lah. Adi Fasya Eran lah. Ya, itu nama saya lah, Adi ya. Saya dilahirkan di Sabah. Ya, orang Malaysia. Sabah. Dilahirkan di Sabah. Dalam negara Malaysia. Oke, apa-apa tadi itu soalan tadi tuh? Asal di mana, nama, dan bekerja di mana? Di mana bekerja? Oh, oke. Ya, bekerja di mana? Saya asal memang dari Sabah lah. Dari Sabah, Malaysia. Saya bekerja dalam perusahaan, apa ini, dalam financial lah. Maksudnya dari segi bentuk kewangan macam itulah. Oke. Jadi itu sedikit sebanyak lah saya punya profile saya. Untuk siapa yang ingin mengenali saya. Cuma orang selalu panggil saya ini Angkol. Tapi kadang-kadang orang panggil saya ini Abang Adi juga. Iya, betul. Oke. Jadi kalau kita melihat Angkol ini, ataupun Adi Pasair. Oke. Dia bukan full-time YouTube. Dia bekerja dalam financial. Iya, betul-betul. Cuma apabila dia berginak-ginak dalam YouTube. Oke. Maka jadi sebahagian daripada sumber pendapatan. Iya, iya, iya. Jadi saya ini kolomen YouTube ini, ya. Untuk pengatuan admin juga, ya. Post kita. Dan juga kepada teman-teman, kalian yang tengah menonton, ya. Saya ini tidak membuat full-time dalam YouTube. Sebab saya ada pekerjaan tetap saya. Iaitu saya bekerja di kantor, ya. Dari jam 8 siang sehinggalah sore, jam 5 petang. Macam itulah, ya. Dan pada waktu malam saya memang aktif untuk membuat YouTube lah. Maksudnya saya akan buat rakaman. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya. Ya, YouTuber-YouTuber. Jadi, saya punya untuk membuat pekerjaan YouTube itu tidaklah orang bilang sepenuh masa. Sebab saya ada kerja yang seperti mana yang saya katakan tadilah yang saya bilang. Oke? Kalau kita melihat dalam YouTube Studio. Oke. Dan setiap mana tadi yang Anda beritahu? Bahwa subscriber 80% daripada Indonesia. Ya, betul. Jadi, adakah perancangan Anda untuk hadir ke Indonesia? Ya. Dan berjumpa dengan follower di sana? Ya, betul-betul. Jadi, satu soalan yang sangat-sangat baik bagi saya. Sebab ini satu keinginan dan ada niat untuk saya ingin pergi ke Indonesia, guys. Dan untuk penghantaran semua teman-teman kalian yang tengah menonton ini. InsyaAllah, pada penghujung bulan ini saya akan membuat pasport. Oh, buat pasport. Ya, saya akan membuat pasport. Sebab kalau kita pergi ke keluar dari luar negara, kita wajib ada pasport. Kalau tidak ada pasport itu agak sukar ataupun sulit untuk kita pergi ke mana-mana negara, kan? Jadi, khususnya di Indonesia lah. Jadi, saya akan buat pasport. Dan insyaAllah lah, insyaAllah dalam kami punya perancangan ini. So, bukan saya sejak, guys. Seperti juga host kita ini, Razli Studio pun. Salah satu juga kami berniat untuk pergi ke Indonesia, guys. Ya, jadi insyaAllah dalam perancangan kami itu, InsyaAllah dalam penghujung tahun, bulan Desember, ya. Ataupun mungkin paling awal pun mungkin dalam bulan 10, bulan 10 itu dalam bulan Oktober lah, ya. Untuk kita pergi ke Indonesia. InsyaAllah, guys. Jadi, persiapan perlu dibuat dulu. Permulaan, pasport. Nah, dari segi pengumpulan uang pun begitu juga, supaya senanglah untuk kita pergi ke Indonesia. InsyaAllah. Oke, dan seterusnya, kalau ingin ke Indonesia, dimanakah lokasi yang bakal dituju? Wah, kalau tempat yang ditujuin ya, satu soalan yang bagus juga ini ya. Saya ingin pergi ke satu, saya ingin pergi ke Bali, satu. Lepas itu, ibu kota Indonesia itu Jakarta, kota Jakarta, Medan. Sebab Medan itu ada satu tempat yang macam, apa ini, bekabus kah? Sebab kalau di Sabah ini, guys, dia ada satu juga tempat... Di Medan, dikenal sebagai negeri di atas awan. Negeri di atas awan, ya? Ya. Apa itu, beras tagi kah? Tidak silap. Ya, betul. Beras tagi, ya. Tempat yang ada asap-asap tuh, guys. Kalau kita bercakap tuh, guys, wuih, keluar asap. Mantap, tau. Jadi, itulah. Jadi, selain daripada Medan juga, saya mau pergi juga Jogjakarta, di, apa ini, di Padang. Jadi, banyak lagi lah tempat-tempat. Sebab saya tahu Indonesia ini, dia punya tempatnya tuh memang banyak. Ya. Memang banyak. Jadi, itulah yang saya sebut tuh yang terlintas di pikiran saya tuh sekarang. Oke. Oke, oleh karena Angkol ingin ke Indonesia dalam bulan Oktober ataupun bulan Desember. Ya, betul. Apa pandangan Angkol tentang Indonesia? Oke. Untuk pandangan saya, guys, ya. Dan juga terima kasih kepada admin, host kita. Soalan yang sangat-sangat baik juga. Sebab ini perlu juga untuk kita sama-sama tahu, kan. Sebab kalau kita reaction tentang Indonesia, kalau kita nggak tahu tentang, sedikit-dikit tentang Indonesia tuh agak payah juga, kan. Oke. Tentang Indonesia ini, kalau saya tengok, pertama sekali dari segi populasi jiwa yang ada di Indonesia tuh, 275 juta jiwa. Memang sangat-sangat ramai populasi di Indonesia berbanding kalau di Malaysia tuh 32 juta, kan. Jadi, memang sangat ramai lah. Yang pertama. Yang kedua, saya tengok ialah, kalau kita lihat ya, Indonesia ini mempunyai kedudukan ekonomi yang paling besar di ASEAN. Pertama. Kalau di dunia ini pula, ranking dia kalau kedudukan ekonomi tuh ranking yang ke-17, guys. Jadi, itu dari segi ekonominya. Sebab ekonomi di Indonesia tuh, ya, ni, Razli Studio memang sangat pesat membangun sekarang. Ya, banyak-banyak jalan raya yang dibangunkan dari segi budaya dan sebagainya. Itu banyak lah. Dan yang ketiga adalah mengenai tentang bahasa. Bahasa di Indonesia tuh, kalau saya tidak silap, lebih kurang 700 bahasa. 700 bahasa. Setiap daerah tuh, setiap daerah tuh dia ada bahasanya sendiri. Ada bahasa khususnya. Tetapi, mereka, satu Indonesia tuh, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu bahasa persatuan Indonesia. Jadi, itu sedikit-dikit lah pandangan saya tentang Indonesia. Tapi, apapun, Indonesia memang salah satu negara yang bagi saya sangat-sangat unik lah. Sebab, bila saya buat reksian, banyak, ramai orang mengatakan, keramahan orang Indonesia tuh, memang sangat-sangat unik lah, ya. Anu, F ini, Razli Studio sebab keunikan keramahan tuh. Jadi, saya pun mau tahu, mau rasai sendiri dengan cara pergi ke Indonesia. Insya Allah, insya Allah. Oke, sebut tentang Indonesia. Ya. Indonesia dikenali sebagai surga makanan. Wah! Jadi, adanya angkul ke Indonesia. Oke. Apakah jenis makanan yang bakal dicari di sana? Oh, oke. Jadi, kalau saya, kalau kita lihat tentang makanan ataupun kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, memang mereka ini sangat kaya dengan rempah, kaya dengan pelbagai jenis-jenis makanan, kan. Jadi, kalau macam di Indonesia tuh, kalau bilang makanannya tuh di Malaysia, terutamanya di Sabah, ada juga, kan. Ya, betul. Keasliannya tuh tidak, tidak orang bilang tidak dapat sama kalau kita mau tengok aslinya tuh masakan dari Indonesia, kan. Oke. Pertama sekali, macam masakan nasi padang. Ya, nasi padang. Nasi padang. Itu satu. Oke, nasi padang. Satu lagi nih. Apa ini makanan, kalau Indonesia tuh panggil jajan, kan? Ya, jajan. Jajan, kalau kita sini, kita panggil martabak, kan? Ya. Di Indonesia yang saya dengar, martabak tuh ada dua. Oh, ya. Martabak satu ni, martabak yang campur sayur, ada dagingnya, ada telurnya, kan. Tapi ada satu lagi, martabak yang ada campur dengan coklat. Oh, uniknya. Oh, vanila. Jadi, macam itu belum pernah jumpa di Malaysia. Betul, betul, betul. Jadi, itu yang saya rasa macam pengen, oh, luar biasa nih makanan. Sebab kalau kita di Malaysia ini, martabak nih, itulah. Ada sayur, kan, campur goreng, kan? Tapi di Indonesia tuh ada saya nampak satu video dari Korea, dari orang Korea yang pasti banget lancar bahasa Indonesia. Yuna Nuna. Oh, Yuna Nuna. Dia buat vlog, dia pergi bawa satu video tuh, dia memperlihatkan tentang makanan jajan. Jadi ternyata, martabak campur coklat. Oh, oke, oke. Nanti kalau ke Indonesia bakal dicatat. Ya, jadi itu yang saya pengen mau rasa tuh, guys. Oke, kita mungkin kedua terakhir soalan. Oke. Mungkin ini ada sedikit panas soalannya. Oh, panas ya. Iya. Jangan panas-panas. Sekarang ini, antara Malaysia dan Indonesia, ada setengah-setengah netizen yang tidak bersetuju dengan caption ini. Oke. Ada juga netizen yang bersetuju dengan caption ini. Oke. Yaitu apa pendapat Angkol tentang perkataan serumpun. Oke. Jadi, sebut tentang serumpun ini memang satu situasi yang sangat-sangat panas lah. Dia ada, dia punya pro, dia ada, dia punya kontra. Dan bagi saya, menyebut tentang serumpun ini, setiap orang tuh ada pandangan. Pandangan masing-masing. Macam Razli Studio, ada pandangan dia. Macam saya, saya ada pandangan dia. Dengan orang lain, pun ada pandangan dia. Jadi, kita tidak menolak ataupun mengetepikan setiap daripada apa yang mereka katakan. Kalau bagi saya, serumpun ini saya melihat satu definasi yang sangat luas. Yang pertama sekali, kalau kita lihat definasi ataupun maksud serumpun itu adalah kesamaan. Ya, betul. Kesamaan. Jadi, bila kita lihat dari segi kesamaan itu, bagi saya, kalau saya ngobrol-ngobrol, bercakap dengan orang Indonesia, kan? Ya, benar. Saya faham. Jadi, bila saya faham, ada kesamaan. Iya. Betul gak, tidak? Yang kedua, dari segi makanan. Kalau kita lihat, makanan di Indonesia dan juga makanan di Malaysia ini lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab, kalau kita lihat sejarah Indonesia, ramai yang berhijrah pergi Malaysia. Ada yang orang bilang sudah menikah orang di Malaysia. Ada yang sudah jadi warga negara orang Malaysia. Contoh. Contoh saya bagitahu. Iaitu salah satu YouTuber reaksi dari Malaysia. Nohas TV. Dia orang minang. Tapi, dia bilang dari umur satu tahun dia sudah berpindah ke Malaysia. Dan jadi warga negara Malaysia dan menikah dengan orang Malaysia. Jadi, itu salah satulah. Jadi, ada kesamaanlah. Bagi saya, kesamaan. Jadi, saya menyudut dari segi positiflah, Razli Studio. Saya tidak memandang lebih berat. Sebab, saya ini hanyalah netizen biasa. Bukan seorang yang famous di mana-mana pun. Tetapi, pandangan saya adalah kesamaan sahaja. Dan menyudut kepada perkara-perkara yang positif. Jadi, itu saya punya pandangan secara ringkaslah. Kesamaan. Jadi, sekiranya ada subscriber ataupun pulau angka yang ingin datang ke Malaysia, khasnya di Sabah. Oke. Di mana lokasi yang mereka perlu pergi di Sabah ini? Supaya mereka lebih tahu dan lebih bersemangat kerana datang ke sini. Oke. Betul-betul. Jadi, seandainya, guys, kepada teman-teman, kalau ingin berwisata lah kan? Ya, wisata. Wisata ke Malaysia. Khususnya, seandainya memilih Sabah. Ya, sebab Sabah ini sebahagian dari Malaysia lah. Cuma terpisah. Ya, Sabah, Sarawak dan Sabah ini pula berdekatan dengan Kalimantan. Jiran tetangga kita di Kalimantan, Indonesia. Jadi, sama Brunei lah satu kali ya. Oke. Untuk di Sabah ini sebenarnya banyak tempat-tempat wisata yang sangat-sangat menarik. Banyak. Ya, salah satunya di daerah saya. Kampung saya. Iaitu daerah Ranau. Nah, nanti Razli Studio boleh buat satu capture lah skrin kan? Untuk memperlihatkan. Ya, betul. Iaitu di tempat saya guys. Iaitu satu Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ini merupakan gunung yang paling terbesar di... Tertinggi. Tertinggi. Sorry, sorry, sorry guys. Tertinggi di Asia. Iaitu Gunung Kinabalu yang terletak di kampung saya guys. Satu. Lepas itu yang kedua ialah peranginan tempat kalau kita rasa mau pergi mandi-mandi untuk frekskan badan tempat yang ada panas. Di kampung saya ini, daerah Ranau ya. Dia dipanggil sebagai tempat wisata yaitu Hot Spring. Iaitu dia panggil sebagai tempat kawasan pouring. Kawasan pouring lah. Kawasan kampung pouring di mana kita akan sesuaikan diri kita kalau kita mau mandi dengan air panas kan? Tempat yang jalan-jalan, tempat yang ada orang bilang untuk tengok pemandangan dan sebagainya. Kita boleh pergi di kampung saya lah guys. Tapi kalau di Sabah ini sebenarnya memang banyak lah. Banyak daerah. Banyak daerah yang ada tempat yang boleh kita terukai. Tapi kalau boleh pergi di kampung saya lah. Jadi subscriber semua, kepada peluang Angkol, kalau ingin hadir ke ataupun berusaha ke Sabah, boleh jumpa Angkol. Insya Allah. Dan seterusnya, apakah Angkol punya pesanan kepada subscriber anda yang melihat dalam video ini? Oke. Jadi terima kasih kepada Razli Studio. Saya dengan rendah hati untuk mengatakan kepada semua saudara-saudara saya yang berada di Indonesia, Malaysia, di mana-mana lah. Tidak kiralah di manapun. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menyokong dan juga mendokong saya sebagai channel Adifasya Eran. Dan sentiasa memberikan banyak komentar-komentar yang sama ada baik ataupun kurang baik. Itu tidak apa-apa. Sebab yang penting kita belajar apa yang kita patut buat dalam channel kita lah. Maksudnya kita membangunkan channel kita untuk menyudutkan perkara-perkara yang positif. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagi saya, kita ini kalau mau berteman, kita bukan setakat berteman ini macam saya berteman dengan Razli Studio. Bukan setakat kita ini ada batasnya. Bukan batasnya sebab kita macam ada satu hat. Macam saya kalau di Indonesia, kita hanya bertemu dalam online saja. Alam maya. Alam maya saja. Betul kan? Jadi, dengan adanya channel ini, secara tidak langsung, kita akan membuat satu teman yang orang bilang daripada luar negara, khususnya Indonesia, dengan cara kita membangunkan channel ataupun apa sajalah, Google Metka, ataupun orang bilang secara alam maya lah. Kayaknya gitu kan? Jadi, bagi saya, kita ini sebenarnya mau cari teman. Kita mau adakan satu silaturahmi yang menyudutkan kepada perkara-perkara yang positif. Itu saja bagi saya. Bagi saya sampel saja, ringkas. Saya tidak mau ribut-ribut, tidak mau. Kalau macam ada perkara-perkara yang ribut itu kan, ini Razli Studio. Bagi saya, janganlah. Kita ambil dari sudut yang positif saja. Macam Angkol lah. Happy. Happy, gue lelaki. Dan kita memandang kepada sudut yang positif. Itu saja saya punya pesanan. Oke, terbaik Angkol. Demikianlah saya punya orang satu teman-teman beramah dengan Angkol. Jadi, secara keseruhan, saya melihat Angkol ini seorang yang mempunyai pemikiran yang jauh dalam hubungan erat antara Malaysia dan juga Indonesia. Yang paling penting, kami sebagai YouTuber, kami tidak akan berada di posisi manapun. Sama ada protes ataupun tidak. Kami dalam keadaan yang neutral. Kami bersikap positif dalam semua sudut. Itulah kami sebagai YouTuber, menjadi agent kepada Malaysia supaya Indonesia dan Malaysia setiap berdamai. Betul. Itu yang diperingkatkan. Saya setuju. Jadi, itu saja daripada Razli Studio. Terima kasih kepada Angkol karena hadir di channel ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Razli Studio yang handsome banget nih. Ganteng banget nih ya. Sebab menjemput saya dalam podcast saya pada kali ini ya. Saya tidak sangka saya dapat bertemu dengan YouTuber Razli Studio ini. Wah, mantap. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax